Punya temen sekolah yang pelit banget Cerita ini dialami oleh besti kita yang bernama Ratna Katanya, waktu SMA, Ratna ini punya temen sebangku yang pelit banget Jadi, setiap istirahat, temen satu bangku Ratna ini gak pernah beli jajan Uangnya selalu disisihin buat ditabung, katanya Terus, kalau jam istirahat dia lapar, dia pasti minta jajan ke Ratna Kadang, belum ditawarin pun, dia udah main comot Satu kali, dua kali, gak apa-apa, Ratna ikhlas Tapi, lama-kelamaan Ratna ini kesel Karena, lama-lama disis juga makan satu bungkus roti Untuk berdua, kan gak kenyang Karena mulai kesel, Ratna ini negor temen satu bangkunya Hei, uangnya dibuat jajan dong, jangan disimpan aja Lalu, dia jawab, katanya dia lagi hemat Keesokan setelah ditegor, temennya itu bawa roti banyak banget Terus, Ratna gantian dong, pengen minta ke temennya Tapi, temennya gak ngebolehin Katanya, ini stok buat nanti Kalian punya temen yang pelit banget gak? Tersesat di hutan waktu pramuka Di sekolahan kalian, ada kegiatan ekstra kulikuler pramuka gak besti? Di tempatku ada besti Dulu, waktu aku kelas 4 SD Aku juga pernah ngikutin lomba pramuka Lombanya itu menjelajah Masuk ke dalam hutan Nanti, di dalam hutan, kita mencari petunjuk Nah, biasanya petunjuknya itu berupa sandi Kayak sandi morsel Dan lain-lain Nah, aku sama satu orang temenku Waktu itu salah baca sandi Dan kita itu tersesat Kita gak balik-balik, kita bingung cari jalan keluar Waktu itu, aku sama temenku tuh udah panik banget besti Bayangin aja, di dalam hutan cuma berdua Tapi, untungnya kakak pembina pramuka Nyariin kita Soalnya udah lama, terus gak pulang-pulang Alhamdulillahnya, sebelum sampai sore Kita udah ketemu Kalau kalian gimana besti? Pernah gak sih ngalamin yasar di jalan? Yang pernah ngalamin? Jangan lupa like dan subscribe ya Murid populer di sekolahku Di sekolahan kalian, ada gak besti? Murid yang populer Biasanya sih, populernya itu karena cantik Atau karena ganteng Walaupun mereka kurang pandai Dalam mata pelajaran Kalau cantik ataupun ganteng Pasti populer deh di sekolahan Tapi gak tau kenapa Beberapa kali di sekolahan Ada murid populer Tapi sombong banget besti Mungkin mentang-mentang dia cantik Ataupun ganteng Terus banyak temennya Jadi sombong Aku kesel besti ngeliatnya Bukannya iri Tapi kesel soalnya sombong banget Kalau ditanyain jawabnya jutek Terus sama kita-kita nih yang jelek Dia gak mau temenan Kalau dia gak ada temen Baru ngedeketin kita Ngeselin banget kan Di sekolahan kalian Ada gak temen kayak gitu? Namanya siapa? Komen dong besti Oh iya besti Tonton video terbaru aku ya Tentang kembaran goib Yang lagi marah Awalnya iseng Tapi lama-lama jadi suka Hayo Kalian pernah ngalamin gak? Aku pernah nih besti Jadi waktu SMP Ada temen cowok Yang iseng banget sama aku Gak tau salahku tuh apa Tapi dia tuh selalu ngejahilin aku Bahkan Dia juga sering Minta duit ke aku Katanya Uangnya abis Dan lapar banget Yaudah kan Aku kasian Aku kasih dong Sering banget dia begitu ke aku Yang gak tiap hari sih Terus Tiba-tiba aja Udah lama banget Dia gak usil Gak minta duit ke aku Ya aku seneng dong Tapi sebenernya Aku tuh bertanya-tanya Ini anak kenapa? Tumben banget Sekarang jadi pendiem Biasanya kalo ketemu aku tuh Hei Nyapa gitu Bar-bar gitulah anaknya Tapi sekarang enggak Ternyata besti Usut punya usut Temennya itu bilang Kalo si cowok yang isengin aku itu Ternyata lama-lama jadi suka sama aku Ya aku tuh biasa aja Karena aku masih sekolah Dan belum mau pacaran kan Ya kita jadi temenan aja Pernah ngalamin gak? Besti Aku mau nanya nih Biasanya Kalo jam istirahat di sekolah Kalian tuh ngapain? Kalo aku dulu Waktu jam istirahat Biasanya aku makan dulu Makan nasi Ataupun jajan lah Yang penting bisa kenyang Terus habis itu Aku sama temen satu bangku Pasti ke perpustakaan Pokoknya nih Perpustakaan itu Menjadi tempat ternyaman deh Kalo di sekolah Kita bisa nyantai Liat-liat buku Tempatnya itu juga adem Biasanya nih Aku di perpustakaan Baca buku bergambar Padahal gak baca buku Cuma liat-liat gambarnya doang Terus Aku juga pernah Pinjam buku Dari perpustakaan Aku pernah juga Didenda oleh Pentugas perpustakaan Soalnya Buku yang aku pinjam Gak ada Ilang Akhirnya Yaudah deh Suruh bayar Kalo kalian gimana Biasanya pernah gak sih Ngalamin kayak aku Pinjam buku di perpustakaan Terus ilang Gak tau kemana Yang pernah ngalamin Jangan lupa like Dan subscribe ya Jangan lupa like Dari perpustakaan Dari perpustakaan Jangan lupa like Dari perpustakaan